Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiyarsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Roman Klasik Kalau Tak Untung bagian ke-16 Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan rizki Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Selamat mendengarkan Sebentar kemudian keluarlah Ibu Rasmani Percakapan mulai baik jalannya Rasmani dan Masrul mulai tertawa Mendengar olok-olok Ibu yang peramah itu Ibu itu menanyakan dimana Masrul akan bermalam Karena Masrul tentu tahu bahasa Ibu Rasmani Tak dapat meminta Masrul bermalam di rumahnya Pukul tengah sembilan malam sesudah sembahyang dan makan malam Keluarlah Masrul dari rumah Rasmani Dengan hati lapang, pikiran tenang dan harapan baru Harapan akan bahagia yang menantinya Ia pergi ke rumah kenalannya orang Bonjol juga Akan menumpang bermalam Pagi-pagi benar sebelum Rasmani pergi ke sekolah Masrul sudah datang pula akan memberi selamat tinggal Perceraian itu biasa saja Karena keduanya merasa bahasa tak berapa lama lagi Mereka akan bertemu pula dan barangkali Tetapi Rasmani amat heran mengapakah Masrul tak membuka sedikit juga tentangan cintanya Dan tak sedikit juga memperlihatkan bahasa ada pertalian mereka lain dari persahabatan dan persaudaraan Karena ia seorang perempuan dijaganya benar supaya mulut dan perbuatannya jangan terlanjur Beberapa hari sesudah Masrul sampai di Bonjol dibuatnya surat untuk Rasmani Menceritakan pertemuannya dengan ibunya Pertemuannya dengan kawan-kawannya dahulu Perasaannya di rumah dan lain-lain Surat itu surat persaudaraan yang biasa saja Yang sangat mengecewakan Rasmani Telah tiga bulan Masrul di rumah telah berpucuk-pucuk Ia membuat surat kepada Rasmani Tetapi sedikit pun tak ada disentuhnya tentang percintaan Perasaan yang memenuhi dada dan hatinya Rasmani di waktu itu Hal ini sangat mengherankan Rasmani Sungguh pun demikian Taklah berubah perasaannya kepada Masrul Dan harapannya penuh kepada bahagia yang menantinya Pada bulan yang keempat sangatlah terkejutnya Karena mendapat surat mengatakan Masrul akan pergi ke Medan mencari pekerjaan Surat itu pendek dan biasa saja Sangat iba hati Rasmani Karena Masrul akan meninggalkan Sumatera Barat Entah untuk berlama-lama Dan tak hendak bertemu dengan dia dahulu Kalau Masrul jalan laut Tentu ia akan lalu ke bukit tinggi Dan tentu dapat bertemu lagi Tetapi apa gunanya? Tentu ia tak akan bodoh berbuat demikian Memanjangkan jalan dan membanyakan ongkos Tetapi alangkah ringannya hati Masrul Berjalan dengan tak mengucapkan selamat tinggal Suratnya hanya mengatakan ia akan pergi ke Medan Berhari-hari kepada Rasmani dipenuhi oleh perkara ini Tetapi alangkah tercengangnya ketika ia pulang dari sekolah Melihat ibunya duduk bercakap-cakap dengan Masrul di ruang tengah Air matanya hampir pulak keluar Karena sukacita Ia melompat dan mengulurkan tangan akan bersalam Kusangka Abang Masrul telah di Medan Dan tak akan pernah bertemu lagi dengan saya seumur hidup Masa akan Abang berjalan dengan tak mengucapkan selamat tinggal Kalau mati Abang dirantau orang Takkah akan menjadi sesalahan pada Abang? Tak bertemu dengan kau ketika akan berangkat? Ah tak elok menyebut-nyebut mati itu Bang Bukankah dahulu saya katakan? Saya juga yang akan mati dahulu Masrul tersenyum karena teringat ia kepada pertengkaran mereka itu Beberapa tahun yang lalu ketika ia akan pergi ke Pahinan Engkau melarang Abang menyebut-nyebut mati Sekarang engkau sendiri mengatakan itu Dimana engkau tahu bahasa engkau akan mati dahulu Rasmani tersenyum mendengar Masrul Menyebut Abang juga ke dirinya Meskipun mereka telah dewasa Tetapi karena dari kecil ia telah biasa dengan hal itu Lebih suka pula ia mendengar perkataan itu dari yang lain Jadi Apabila Abang akan berangkat Apakah kata Ibu Abang Tentang maksud Abang itu? Jangan banyak tanya dahulu Mani Perut Abang lapar Kami hanya menantikan engkau saja lagi Waktu makan itu mereka bersendagurau dengan riangnya Masrul jauh lebih riang dari 4 bulan yang lalu Ketika ia kembali dari Padang Mukanya telah merah dan ia telah gemuk dan tegap kembali Rupanya jauh lebih muda dari dahulu Rupanya Hawa negeri Bonjol yang buruk itu Lebih membaikan Abang dari negeri Padang Kota yang ramai Kata Rasmani sesudah memandang kepada Masrul sejurus Bukan Hawa negeri yang membaikan kepada Abang Mani Melainkan keadaan berkeliling Abang Di Padang Abang menanggung Menderita sejadi-jadinya Di Bonjol Abang dimanjakan Seperti kanak-kanak Di Padang Abang dibenci Dibonjol Dikasihi Disayangi Tak Abang sangka Ibu dan Ayah Akan menerima Abang dengan baik Dan kasih sayang Sesudah Abang membuat Kesalahan sebesar itu Ya Masrul Kasih Ibu sepanjang jalan Kasih anak yang sepanjang penggalan Kata Ibu Rasmani memutuskan perkataan Masrul Benar rupanya Tek Kata-kata orang itu Sesayang-sayang anak kepada orang tuanya Tetapi yang di hatinya Diturutnya juga Meskipun dengan itu Ia mengecilkan hati orang tuanya Tak saya sangka dahulu Saya akan berlaku seburuk itu Kepada orang tua saya Karena saya sangat sayang kepada mereka itu Tetapi rupanya Terjadi juga Seperti yang telah saya lakukan itu Itulah rupanya Maka saya semelarat itu Karena tak dapat berkat dari orang tua Ibu saya meratapi saya Dengan bermacam-macam perkataan Dan Bapak yang mulanya Tak hendak menyapa saya Sesudah beberapa hari Kasih pula sebagai dahulu Sekarang sudah baik semuanya kepada saya Sampai kepada si Aminah Dan orang tuanya Ya apa yang akan dimarahkan si Aminah lagi Ia telah bersuami Dan telah beruntung hidupnya dengan suaminya itu Kata ibu Rasmani Sesudah makan pergilah ibu Rasmani Ke belakang akan bekerja Rasmani tinggal berkata-kata Dengan masrul di ruang tengah Sebentar-sebentar Datang ibu itu menyertai mereka Bercakap-cakap Mula-mula percakapan itu biasa saja Tetapi makin lama Makin mempunyai arti yang dalam Apabilakah abang akan berangkat Kata Rasmani Mengulang pertanyaan yang tadi Dalam pekan ini juga Mani Tapi sebelum abang berangkat Ada yang hendak abang tanyakan kepadamu Karena Rasmani Diam saja Diteruskan masrul percakapannya Biarlah abang Berkata terus terang Buka kulit tanpa isi Supaya lekas kita sampai kepada yang dimaksud Mani Jika baik untung abang Jika takdirnya abang Dapat pekerjaan yang sesuai dengan abang Maukah engkau menurutkan abang kemedan Menurutkan bagaimana abang Sehut Rasmani Kepada masrul Jangan engkau berolok-olok Mani Waktu abang tak banyak Dan abang Tidak mendapatkan keputusan Ya Saya tak mengerti akan maksud abang Karena alangkah buruknya Seorang adik perempuan Yang telah besar Pergi menurutkan abangnya Kerantau orang Lagipula Saya tak biasa Menyelenggarakan rumah tangga Jangan engkau bergurau saja Rasmani Dan berlaku seperti orang bodoh Anak kecil akan mengerti maksud abang Apalagi engkau Masakan abang gila Tidak menjadikan engkau babu atau koki Kata masrul sambil bersungut Melihat masrul telah marah Tersenyumlah Rasmani Tak mau bergurau lagi Masakan ia tak mengerti Akan maksud masrul Abang ini marah-marah saja Patut muslina takut pada abang Takut bagaimana Kalau ia takut pada abang Tak akan begini jadinya Jadi Rupanya pada saya Saja abang yang berani marah Pada orang lain abang takut Kata Rasmani Karena datang lagi nafsunya Dan memperolok-olokkan masrul Jangan berolok-olok juga mani Memang pada engkau abang berani marah Karena engkau lah yang tahu Dan mengerti hati abang Dan kamulah yang abang ketahui lahir batin Yang dapat agak abang marahi Yang Sebab itulah abang Beringin benar hendak hidup selama-lamanya di sisimu Engkau tahu akan hati abang Engkau mengerti bahasa laku dan perbuatan abang Berkehendak kepada yang baik Sebab itu Abang minta engkau suka hidup bersama abang Untung abang marah-marahi Ah tak mau saya Saya tak biasa kena marah Meskipun saya orang yang tak berarti Ya Untung abang marah-marahi Engkau abang Minta untuk apa pula lagi Kata masrul Memperturutkan olok-olok Rasmani itu Abang katakan saya berolok-olok Tidaklah Abang gerangan yang berolok-olok Sebenarnya kah Dari hati kecil abang Abang meminta saya Saya takut kalau-kalau permintaan ini Hanya karena budi saja Karena kasihan pada saya Karena saya Telah memperlihatkan cintaku Tidak bang Kalau hanya karena kasihan Saya tak mau Biarlah saya hidup seperti ini juga Agaknya takkan berat benar Karena saya ada bekerja Lagipula apalah saya ini Diperbandingkan dengan muslina Ya anak orang kaya Orang berpangkat Bagusnya jarang bandingnya Bunga mawar di kota Padang Pandai dan terpelajar Biasa hidup dengan orang besar-besar Banyak berpengetahuan cara sekarang Tahu hidup dalam pergaulan Sangat jauh bedanya dengan saya Orang kampung Akan baru Sejengkal tali Tua-tua mentimun saja Makin tua makin masam Berbangsa tidak Harta jauh sekali Rupa membuat orang lari Kepandaian suatu tidak Tidakkah abang akan menyesal nanti Sedang muslina tak laku Sedangkan muslina Abang tinggalkan Saya pula lagi Mani Rasmani Adakah engkau berpikir Mengeluarkan sekalian itu Kata masrul sambil menahan Air matanya Memang Engkau tak dapat Abang perbandingkan dengan muslina Kalau sama Apa gunanya engkau Abang minta lagi Karena engkau tak sama dengan dia Itulah maka engkau Abang minta Apa gunanya sekalian itu Engkau bangkit-bangkit Sengaja akan menyakitkan hati abang Akan mengiris-ngiris hati abang Itukah tanda kasihmu Mengapa tak lading saja Engkau ambil Engkau belah dada abang Atau pisau tajam Untuk penikam jantung abang Tak abang sangka Engkau akan mengeluarkan Semua perkataan itu Atau segankah Engkau menerima untung abang Yang buruk ini Karena hidupmu sekarang senang Karena engkau bekerja Memang rasmani Hidup yang seperti ini Terdapat abang janjikan Karena apa benar pekerjaan Yang akan dapat oleh abang Tetapi Sangkaku Engkau akan mau merasai Pahit dan manis Kehidupan itu Dengan abang Berat sama dipikul Ringan sama di jinjing Cinta dan kasih sayang Akan meringankan Semua yang berat itu Melihat Masrul telah kesal Dan mendengar Kata-katanya itu Rasmani tak berani Berolok-olok lagi Ia menekur Dan berdiam diri Sejurus Bang Masrul Masakan adinda tak mau Apa yang titik saya tampung Saya merasa berbahagia Karena abang mau hidup bersama saya Hanya saya takut Abang sendiri yang akan menyesal Kalau abang mau menerima saya Saya berterima syukur Dan apa perlunya abang pergi benar ke medan dahulu Seperti ini saja apa salahnya Bukan saya berkendak lekas-lekas Tidak Hanya Jangan hendaknya Itu pula yang menjadi alangan Yaitu abang tak bekerja Apa salahnya yang ada kita bagi Kalau abang tak bekerja Saya bekerja dahulu Bukankah Tak uang itu benar Yang akan mendatangkan bahagia Asal kita tak berhendak Kepada yang tinggi-tinggi Asal kita bersenang hati Dengan hal kita Dengan rejeki yang kita dapat Kita akan merasa berbahagia juga Mulia hatimu Mani Terima kasih Kata Mas Rul Sambil mengambil tangan Ras Mani Akan bersalam Tetapi Abang tak hendak berbuat demikian Mani Sebelum abang dapat kerja Belum berani abang hidup bersama engkau Tak mau abang hidup dengan jerihmu Bukannya karena tak percaya akan kerelaan hatimu Hanya tak sampai hati abang Akan berbuat demikian Cinta abang berkendak akan menyenangkan engkau Akan meringankan tanggunganmu Bukan akan memberatkan bebanmu Lagipula Berapa tahun benar Engkau akan dapat bekerja Apa gunanya abang kemedan benar Mencari kerja Kalau abang cari disini Atau di padang Barangkali akan dapat juga Tak beratkah kaki abang Akan berjalan sejauh itu Memang berat Mani Kalau dapat dari kini Abang hidup Di sisimu Tapi apa boleh buat Akan terpaksa berbuat demikian Katanku rasa ada adik beliau bekerja Di Matsyapi Di sana Kesitulah abang akan menepar Beliau lah yang akan menolong abang Mencarikan pekerjaan Kalau abang nanti disini Takut lama Maka dapat Dan di padang Tak mau abang rasanya Bekerja lagi buat sementara waktu Ah abang Ganjil benar Perasaan saya Kata Rasmani Saya takut Kalau abang tak dapat kerja Kemana Abang akan pergi Berapa benar Akan sedang Uang belanja Yang abang bawa Atau adakah abang Berkaum di medan Tak ada Rasmani Kabarnya Banyak orang kita di medan Tetapi seorang pun Tak ada karib abang Ataupun abang yang kenal Itulah yang saya susahkan bang Kalau badan sehat Tak mengapa Tapi tubuh sakit Ngeluk Pening Kemana abang akan pergi Kalau kita bekerja pada gubernemen Bolehlah Ini pergi Mencari kerja baru Ah bang Benar-benar rusuh Saya mengira-ngirakan Seakan akan Abang akan pergi jauh benar Sebagai kita Tak akan bertemu lagi Sahut Rasmani Kepada Masul Memang dikata Masul Menahan air mata Mengapa Engkau berkata demikian Yang baik Akan diminta Ini Engkau berkata Seperti orang tua Tak abang Sangka Engkau berpikiran Sekuno itu Berapa benar Jauh negeri medan Dalam dua hari Sampai abang Kesitu Kalau tak dapat Abang pekerjaan Dalam sebulan Lekas juga Abang pulang Bukan perkara pikiran Kuno bang Hanya saya Mengatakan Perasaan saya saja Sahut Rasmani Kepada Masul Sambil berkata itu Teringatlah Rasmani Akan mimpinya Jangan-jangan Mimpi ini Berarti pula Seperti mimpinya Dahulu Ketika Masul Akan beristri Alangkah Tepatnya Arti mimpinya itu Benar-benar Terjadi pada Masul Seperti yang Dikatakan orang itu Ini Sudah ada pula Mimpi yang Buruk Rasanya Ia berjalan jauh Di tengah jalan Ia sangat haus Bertemu beberapa Pohon kelapa Yang rendah Di petiknya Sebuah Alangkah tertengangnya Karena buah itu Tak berair Di petiknya Sebuah lagi Juga tak berair Di petiknya Beberapa buah Berturut-turut Dapatlah ia Sebuah yang berarti Air itu Diminumnya Tetapi Sebentar itu Juga kepalanya Pening Karena kehausan Dan buah itu Jatuh dari tangannya Dan Ia terbangun Ah Mengapa Saya akan Percaya Kepada arti Mimpi-mimpi itu Lagipula Apapun artinya Mimpi ini Bukankah itu Hanya mimpi Biasa saja Setiap hari Kita mendapat Kecewa dalam Kehidupan Mengapa Mimpi-mimpi itu Tidakannya Bahwa itulah Yang didoak Doakannya Dari dahulu Hanya akan Bahasa Dikeluarkannya Kekurangan Rasmani Tentangan Rupa Harta Dan lain-lain Sesudah Makan malam Ditinggalkan Masrul Pula rumah itu Dengan penuh harapan Dan merasa Amat Berbahagia Paginya Sesudah Memberi selamat Tinggal Kepada Rasmani Dan ibunya Berjalan Masrul Ke Boncol Sepekan Sesudah Masrul Meninggalkan Bukit Tinggi Diterima Rasmani Suratnya Dari Medan Mengatakan Ia diterima Sampai Di sana Dan diterima Oleh adik Ngku Rasad Dan adiknya Dan istrinya Dengan baik Juga Diceritakannya Bagaimana Perjalanannya Dan kerameyanya Negeri Medan Tiap-tiap Pekan Sesudah Itu Diterimanya Surat Tetapi Belum Ada Masrul Mengatakan Bahasa Ia telah Dapat Pekerjaan Meskipun Ia ada Bertanya Tentangan Itu Akhirnya Diterimanya Surat Mengatakan Ia belum Dapat Kerja Tetap Hanya Menolong Saja Dan Bergaji Tiga Tali Sehari Sesudah Itu Masrul Diam Saja Sekalian Surat Rasmani Tadi Balasnya Mulanya Rasmani Amat Rusuh Takut Kalau Masrul Sakit Atau Dalam Kesukaran Tetapi Sesudah Berbulan Bulan Ia menanti Kabar Putuslah Harapannya Dan Kepercayaannya Pun Berkuranglah Sehingga Ia pun Menghentikan Membuat Surat Sesudah 6 Bulan Masrul Di Medan Didapatnya Sepucuk Surat Mengatakan Ia Senang Saja Dan Telah Dapat Pekerjaan Tetapi Dengan Gaji Hanya Tiga Puluh Lima Gul Dan Sebulan Rasmani Amat Heran Karena Masrul Sedikit Pun Tak Menyinggung Nyinggung Perjanjian Dahulu Bersambung Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bulun Lakit poem Tekn Meg Taufiq Dayah Bersambung Untertitel Dib Dib Dib